Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang ilmu tajwid Yaitu tentang hukum lam Yaitu terjadi di lafad al-jalalah Huruf lam pada kata al-jalalah Atau Allah Mempunyai Tanda tasdid dan baris fathah di atasnya Namun demikian kadar bacaannya adalah dua harokat Ia tidak ditanda dengan huruf alif kecil Atau untuk membedakannya dengan ejaan kata al-lata Jika kata al-jalalah diwakufkan di ujung kata Kadar bacaannya adalah dua atau empat atau enam harokat Kata ini di lafad dengan tebal atau tipis menurut baris huruf yang sebelumnya Jika huruf sebelumnya berbaris fathah atau dhoma Maka huruf lam hendaklah di lafad dengan tebal Atau tafhim Untuk contoh bacaannya seperti ini Nah seperti itu untuk contoh bacaannya Jika huruf lam hendaklah di lafad dengan tipis atau tarkik Contoh bacaannya seperti ini Jadi itulah bentuk pengertian hukum lam lafad al-jalalah Beserta contoh bacaannya Sekian semoga dapat dimengerti dan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!